Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-10, di mana para Putri Duyung cantik ini sedang dalam bahaya karena hendak ditangkap oleh para nelayan jahat. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut aja ya langsung ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out! Para nelayan sedang berkumpul mengerumuni Bumaya, Indah, Raya, dan Astrid. Salah seorang warga terus saja memprovokasi warga lainnya untuk mendesak Indah, Raya, dan Astrid untuk mengakui bahwa mereka bertiga itu adalah Putri Duyung. Bapak nelayan itu mengatakan bahwa dirinya mempunyai bukti yaitu luka yang ada di tangan Astrid. Bapak itu sempat mencakar tangan dari Putri Duyungnya ketika berada di tengah laut tadi. Lukanya sama persis dengan luka yang ada di tangan Astrid. Para nelayan lainnya hampir saja terprovokasi. Namun Bumaya mengatakan bahwa apa teman-teman saya ini terlihat seperti Duyung? Para nelayan mulai berpikir lagi bahwa benar juga apa yang dikatakan oleh Bumaya. Para gadis ini tidak terlihat seperti Duyung. Para nelayan itu pun membubarkan diri. Setelah dirasa aman, Bumaya pun memutuskan untuk pamit pulang. Perkiraan Bumaya ternyata keliru. Masih ada tiga orang nelayan lagi yang masih penasaran dengan Indah, Raya, dan Astrid. Mereka bertiga yakin bahwa Indah, Raya, dan Astrid adalah Putri Duyung. Sampai pada akhirnya salah seorang dari nelayan itu mengatakan bahwa apa kalian masih ingat dengan legenda Putri Duyung? Jika para gadis itu memang Duyung, mereka akan berubah menjadi Putri Duyung ketika terkena air. Indah, Raya, dan Astrid tidak menyadari bahwa mereka bertiga masih dalam bahaya. Indah, Raya, dan Astrid yang dikala itu sedang berada di pinggir pantai tiba-tiba saja ada yang mendorong Astrid sehingga Astrid tercebur ke laut. Ternyata itu adalah ulah dari tiga orang nelayan yang jahat tadi. Melihat Astrid yang langsung berubah menjadi Putri Duyung, tiga orang nelayan itu pun langsung mengejar Astrid dan hendak menangkapnya. Melihat kejadian itu, tentu saja Indah dan Raya tidak bisa tinggal diam. Mereka berdua langsung menceburkan diri ke laut untuk menolong Astrid. Benar saja, Astrid sedang dalam bahaya. Ketiga orang nelayan itu sedang menarik-narik ekor Putri Duyung Astrid. Putri Duyung Indah dan Putri Duyung Raya langsung menolong Astrid dan menghalang-halangi para nelayan tersebut. Akhirnya Putri Duyung Astrid bisa meloloskan diri. Namun ketiga nelayan itu tidak gampang menyerah. Mereka sepertinya mempunyai rencana jahat untuk menangkap para Putri Duyung ini. Ternyata para nelayan jahat ini hendak menggunakan busur panah yang disertai dengan obat bius. Indah, Raya, dan Astrid mencoba untuk menghindar. Namun alangkah sialnya, busur panah tersebut mengenai Putri Duyung Indah. Indah langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Putri Duyung Astrid dan Putri Duyung Raya berhasil melarikan diri dari para penjahat itu. Mereka berdua bingung apa yang harus mereka perbuat. Tak lama kemudian, Bu Maya menghampiri Putri Duyung Astrid dan Putri Duyung Raya. Bahkan Bu Maya menanyakan tentang keberadaan Putri Duyung Indah. Raya mencoba untuk menceritakan semuanya kepada Bu Maya, termasuk Indah yang telah ditangkap oleh para nelayan dan dibius hingga tak sadarkan diri. Ketiga nelayan itu ternyata membawa Putri Duyung Indah ke sebuah kapal. Tak selang berapa lama, Indah mulai tersadar. Para nelayan itu sangat senang karena telah berhasil menangkap seekor Putri Duyung. Indah terus meminta kepada para nelayan itu untuk melepaskannya. Namun para nelayan itu tidak menghiraukannya. Para nelayan itu hendak menjual Putri Duyung Indah dengan harga yang sangat mahal. Tak lama kemudian, tiba-tiba cuaca menjadi berubah dengan sangat cepatnya. Sambaran petir terdengar dengan sangat kerasnya. Para nelayan itu mulai panik karena mereka berpikir akan terjadi badai yang sangat besar. Angin mulai bertiup dengan sangat kencangnya. Perahu yang mereka tumpangi mulai tidak stabil karena hantaman ombak dan tiupan angin yang sangat kencang. Gimana guys? Seru kan kisah Putri Duyungnya? Saksikan terus kelanjutannya ya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!